Pemirsa perjuangan seorang bidan desa di Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan patut untuk diapresiasi. Dia rela mempertaruhkan nyawanya dengan menerobos banjir hanya untuk menolong seorang warga yang akan melahirkan. Mega Armini, seorang bidan desa di desa Bontojai, Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan patut mendapat apresiasi. Bidan desa ini rela mempertaruhkan nyawanya dengan menerobos banjir saat menolong seorang warga yang akan melahirkan. Mega tak gentar melawati luapan air yang deras tanpa alat pengaman. Bidan yang sudah mengabdi sejak tahun 2010 ini berharap adanya perhatian pemerintah dalam pembangunan fasilitas, terutama akses warga. Banjir pasti ada takutnya, tapi karena demi tugas dan tanggung jawab rasa takut itu tenggelam seketika. Harapan kami itu kepada pemerintah pusat terkhusus Kementerian Kehutanan agar memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalanan umum. Karena mayoritas di kampung saya itu adalah kawasan hutan. Agar akses ke puskesmas mudah dijangkau untuk mendapatkan pelayanan lebih cepat. Sejak kecil Mega sudah bercita-cita menjadi bidan karena dia melihat tenaga kesehatan saat itu sangat minim. Sehingga begitu selesai tahun 2010, dia langsung mengabdikan diri di desa tempatnya dilahirkan. Dari Bones, Lawisi Selatan, Bulan Sri Indra Maya Ainus melaporkan.